Terima kasih. My baby Bastian itu sudah ada. Dia berusia enam bulan. Ternyata Bastian bukan anak kandungnya Karina. Aduh, gue. Selamat, Sian. Kami ke sini untuk menjemput Mbak Gini. Sekilas info, berita viral hari ini tentang penangkapan seorang wanita muda yang diduga kuat sebagai istri tersangka dari penggunaan seorang pembangunan motor bernama David. Isi lho, dong. Untuk kesuksesan rencana kita. Oh, gue tuh gak nyangka putri masih hidup. Oh, bakal menderita karena Mbak Sian di penjara. Dan kalau bener apa yang dia bilang, berarti yang ngejebak Mbak Sian itu putri. Gue harus rencanain sesuatu. Gue gak bisa biarin Mbak Sian di penjara. Enggak boleh. Gue mana nih ya, Mbak? Dini, ibu. Dini, tadi ibu lihat kayak ada perempuan kayak putri. Enak, itu putri. Oh, sosi ibu. Oh, ibu salah lihat kali ibu. Dini, kamu jujurin sama ibu. Tadi itu putri kan? Ibu gak mungkin salah lihat. Dini. Iya, ibu. Tadi itu putri. Ibu. Dini itu yakin kalau putri itu yang jebak Mbak Sian. Karena tadi putri sendiri yang bilang sama Dini. Oh, ibu. Ya, harus gimana? Ya, ibu. Astagfirullahaladzim, Dini. Kok bisa kayak begini sih? Gak tau, ibu. Terus, terus sekarang gimana? Din, ini pokoknya gak boleh dibiarin. Gak boleh dibiarin. Kasian, Mbak Sian, Din. Iya, ibu. Benar. Bu. Dini mau minta tolong sama Om Rono. Siapa tau Om Rono mau bantuan, Mbak Sian? Iya. Ibu setuju, Din. Apa aku pasti tahu Dini ya? Soal apa yang aku temukan di kantunya Pak Hendra. Enggak, 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 enggak. Kasian Dini. Dini nanti kena tambah pikiran. Aku lebih baik diam. Diam, diam, diam. Tapi Om, Dini yakin Mbak Sian kau benar-benar di jebak? Dini jebak? Dini jebak ya? Okey, begini. Om janji ya, nanti Om akan cari bukti bahawa masjid itu jebak. Tapi di sini, kamu sendiri harus ada ya? Bahwa ini bukan kasus yang ringah. Ini kasus yang berat. Ini yang berat. Oke? Ya. Yang kita tahu bahwa sementara, petunjuk dan bukti ada itu justru kita menurutkan pendapat kamu. Justru sebaliknya. Sementara ini, semuanya itu membahas Bastian. Dan itu artinya, sampai saat ini, Bastian itu bersalah di Matauku. Oh, Dini ngomong kayak gini tuh ada alasannya. Putri sendiri yang bilang sama Dini kalau Bastian itu di jebak sama Putri. Putri? Sebentar, Maksud kamu apa? Memang Putri bicara seperti itu. Iya, Om. Tapi tolong, Om jangan tahu siapa-siapa soal Putri. Apalagi nanti Karina sama Rangga. Oke, oke, oke ya. Om janji, Om tidak akan mengatakan hati-hati tentang Putri pada siapapun. Tapi Om minta tolong sama kamu. Coba, kamu ceritakan pada Om sekarang, kenapa sampai kamu tidak mau orang lain tahu mengenai suara Putri. Mengenai suara Putri. Kenapalah? Karena Dini curiga. Rangga terlibat, Om. Rangga? Gue mau semuanya beres. Jangan sampai ada yang tahu. Rangga? Dini? Kau mau ke sini? Dia bilang-bilang. Gue mau nanya sama lo. Apa benar? Lo yang ngejebak Bastian? Kok ngomong apa sih, Dini? Kok gue ngejebak Bastian? Jawab jujur. Gue mau lo jujur sama gue. Gue aja nggak tahu maksud apaan lo ngejebak Bastian. Nah, gue nggak ngerti lho. Dia pura-pura nggak ngerti deh. Halo? Halo, gue kasih. Itu pasti orang suruhan lo kan? Iya kan? Aduh, lo ngomong apa sih, Dini? Jujur! Nih, kalau lo nggak percaya... Nih, lo denger sendiri. Lo, Bos. Jadi kasus yang seketa tanah itu kita ajuin aja ya, Bos. Iya, Pak. Nanti kita ketemu di kantor saya aja. Makasih ya, Pak. Lo denger sendiri, kan? Jadi lo sama sekali nggak terlibat, nih? Din, lo harus percaya sama gue. Gue nggak bohong gue sama lo. Swear. Eh... Siska, semua barang-barang Pak Hendra waktu itu sudah kamu bereskan? Sudah, Pak. Yaudah, sekarang juga kamu antarkan semuanya itu ke rumah Ibu Karina, ya? Baik, Pak. Ini, Pak, masuk, Pak. Taruh di sini aja ya, Pak. Di sini? Ya, Makasih ya, Pak, ya. Eh, 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 eh. Makasih. Eh, maaf sih, ayah, eh. Aduh, ini rakyat jelata, nggak punya manor ya, yang punya rumah siapa? Main selonong-selonong aja. Apa aneh? Ini barang-barangnya Pak Ronald di kantor. Gue suruh ngulangin sama Pak Ronald. Oh, kira, eh, ke sini mau pinjem duit. Ya deh, sorry ya, pekerja kantoran. Baru aja diangkat jadi sekretaris apel-apel udah berlaku. Udah deh, nggak ada kepentingan lagi kan? Bisa kali kalau nggak ngusir, gue juga udah gerang, nggak bentah di sini. Di rumah kayaknya kalau gue terawang-terawang kayak ada aura negatif gitu deh. Apa? Sorry ya, nggak ada siran ulang. Bye. Ya, jelas aja berasa ada aura negatif. Makhluk goibnya kan dia. Apa jenggol. Ania. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. 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 Aku, sekarang my baby Bastian, anakku, kamu tau Rona, aku tuh kayak ngerasa mimpi gitu loh dengan kondisi ini, aku kayak gak siap gitu loh, masa iya sih aku bakal hidup sendirian? Kenapa ha? Kamu takut karena hidup sendiri sekarang, gitu? Udah, kamu gak usah takut, coba lihat, kamu sadar gak? Kamu ini masih cantik, sangat cantik malah, masih banyak tuh di luar sana orang yang mau sama kamu, ayo Aduh, tiba-tiba rumah ini gerah banget ya, orang sakit digombali Kamu kan pasti tau dan gak akan lupa, hmm? Kalau kamu dulu ya, tidak memilih Hendra, pasti kamu tuh sudah saya nikahi, tau gak? Hmm? Wih, apaan sih? Loh, iya kan? Tuh kan, gue gombalin lagi Enggak, gue gombal kok Aduh, udah udah udah, daripada nanti aku melayang-melayang terbang keliling-keliling atas rumah kan Rona, aku bener-bener minta tolong, please Kamu segera temukan orang yang ngecepiannya Dan informasinya cepat kamu kasih tau sama aku, biar aku tuh tenang Iya pasti, ya, sudah gak usah kawatir Thank you Ya Kalau kayak gini tiba-tiba sakit kepala aku, celing, 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 gant, hilang Kamu tuh Kayu Terima kasih. Terima kasih. Tenang, tenang, tenang. Papa masih sakit, jadi jangan banyak bergerak ya, Pak. Kami menemukan Bapak di jurang. Wajah Bapak rusak kemarin waktu kebentur batu jurang. Jadi terpaksa kami mengoperasi wajah Bapak. Oh iya, Bapak ingat nggak nama Bapak siapa? Ah, suster nanti dicatat ya laporannya. Baik, dok. Saya tinggal dulu ya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Coba Bapak ingat-ingat lagi apa yang udah terjadi. Entah itu yang udah terjadi apa sebelumnya. Waktu itu ada seorang perempuan yang datang ke sini sebelum Bastian datang ke sini. Perempuan? Iya. Jadi maksud Bapak ada orang lain sebelum Bastian datang? Iya. Soalnya waktu itu saya jaga malam di sini. Seperti itu ya, Pak. Iya. Bu, ngereportin aja. Iya, apaan sih? Cuma teh manis doang. Tadi aku malah yang punya reporting. Iya, iya. Sorry, sorry, coba. Saya terima dulu ya. Oke. Iya, halo. Halo, Pak. Ini Pak, saya mau menggabarkan ada informasi baru, Pak. Oke. Ada seseorang, Pak, yang melihat wanita masuk ke tempat kejadian, Pak. Tapi nggak lama wanita itu keluar. Sekitar 40 menit, Bastian baru datang, Pak. Perempuan? Terus kamu sudah tahu dia siapa? Saya juga belum tahu, Pak. Info ini saya dapat dari seorang sahabat yang kebetulan. Dia jaga malam itu, Pak. Oke. Let me know the progress as soon as possible. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak perempuan itu. Hmm, saya jadi penasaran. Oh, no. Jadi ada saksi mata. Aduh. Ini sih benar-benar dangerous. Gawat. Kalau sampai infonya menyapa ke polisi. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa dibiarkan ya. Sorry ya. Iya. Nggak apa-apa. Minum. Iya, iya. Terima kasih loh. Din, gue itu tadi sempat panik banget loh. Gue pikir gue hampir ketahuan. Pak gue kasih tahu Bastian aja ya soal Putri. Aduh, gue jadi bingung. Tapi, kalau gue ceritain, gue takut Bastian bakalan makin khawatir. Mendingan gue nggak usah kasih tahu Bastian deh. Din, maafin gue, Din. Semenjak lo sama gue, hidup lo jadi susah terus. Kayak gini aja contohnya. Gue nggak pernah kasih bahagia ke lo. Eh, tak tahu. Lo bawain makanan. Bas, lo ngerin gue ya. Gue itu siap ngelewatin apapun sama lo. Susah. Seneng. Dan lo jangan berpikir kalau gue tuh nggak bahagia sama lo. Gue tuh bahagia banget sama lo, Bas. Masih, Din. Pulang, ingat selalu, sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu. I love you. I love you, fool. I love you, fool. I love you, fool. Inger. I love you, fool. I love you, fool. Fool, 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 fool. Masih, Din. Hey, assalamualaikum. Pak, pak, tenang, pak. Pak, bapak belum sembuh. Lebih baik bapak istirahat dulu. Ayo, pak. Siapa, siapa perempuan itu yang tega ngejebak bayi bebas dan siapa, Rodo? Siapa, 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 siapa. Sampai sekarang, saya itu belum tahu siapa. sub indo by broth3rmax